Sebenarnya apa sih yang digugat gitu kan? Yang menjadi objek gugatan dari gugatan PJ Kepala Daerah ini ada dua teman-teman. Ini masuk ke dalam skema peraturan makam agung nomor 2 tahun 2019 tentang OOD atau tindakan pemerintah atau tindakan penguasa gitu yang melawan hukum. Nah objek gugatannya dua, yang pertama itu tindakan pemerintah berupa tidak bertindak atau omision dengan tidak menerbitkan aturan pelaksana sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang 10 2016 dan juga putusan MK. Yang kedua, tindakan berupa penerbitan SK pengangkatan 88 Kepala Daerah di Indonesia baik gubernur, wali kota maupun bupati tanpa didahului adanya aturan pelaksana. Harusnya mereka bikin dulu aturan mainnya, baru mengangkat penjabatnya. Tapi ini malah kebalik logikanya, tiba-tiba PJnya sudah ada. Saya tidak tahu teman-teman mayoritas dari mana bisa saya asumsikan dari Jakarta gitu. Ibaratnya PJ gubernur kita sekarang, Heru, apakah melalui proses yang partisipatif? Apakah teman-teman yang KTPnya Jakarta selama ini ditanyakan nggak siapa aja calon PJ kita yang pantas untuk memimpin Jakarta setelah gubernur terpilih sebelumnya? Bernegara itu tidak boleh ugal-ugalan. Kenapa saya bilangnya ugal-ugalan? Karena betul-betul semau-maunya pemerintah gitu. Pokoknya asal beres secara prosedural, maka dianggap kita harus menerima. Nah barangkali teman-teman penggugat maupun para kuasa hukumnya bisa dikatakan ini bawel banget sih gitu. Urusan kayak gini aja, yang penting kan gubernurnya ada nih sekarang. Wali kotaknya ada, bupatinya ada. Pemerintahannya berarti ada. Ya udahlah, nggak usah diributin. Nah tapi sebenarnya dengan kasus ini, kami malah ingin mengatakan bahwa ada, tapi diadakannya dengan cara yang ugal-ugalan. Kenapa? Karena melanggar konstitusi. Ukuran ugal-ugalan atau tidak dalam bernegara adalah konstitusi. Itu dulu yang harus dipegang. Nah konstitusi itu jelas, mengatur, menegaskan betul. Dan ingat konstitusi itu adalah salah satu buah dari 25 tahun yang lalu kita melakukan yang namanya gerakan reformasi. Nah 98 dulu ya. Hari ini 25 tahun yang lalu, terus maju-maju-maju-maju tahun 99 sampai 2002 itu ada amandemen konstitusi. Di dalam amandemen konstitusi itu dikatakan bahwa yang namanya pemerintahan daerah itu harus dipilih secara demokratis. Itu pegangan kita. Juga konstitusi hasil reformasi juga yang bilang bahwa masyarakat itu berhak berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan. Kita semua punya hak di sini. Atau siapa-siapa saja yang diangkat kementerian dalam negeri menjadi penjabat di lebih dari 100 daerah itu memang banyak sekali. Atau mungkin hampir seluruhnya rangkap jabatan. Ada yang menjadi dirjen di kementerian tertentu atau ada yang sebelumnya menjabat dengan jabatan yang cukup prestis di suatu kementerian. Tersebar, teman-teman. Kemudian kalau kita membaca tentang literatur mengenai konflik kepentingan atau konflik of interest itu disebutkan bahwa salah satu bentuk konflik kepentingan ketika ada pembiaran tentang rangkap jabatan. Misalnya ketika satu orang ini menjabat di kementerian yang berkaitan dengan sumber daya alam kemudian ditunjuk sebagai kepala daerah maka dia bisa mendukung upaya kementerian itu dengan memanfaatkan kewenangan yang melekat padanya. Belum lagi isu double income dan lain sebagainya. Maka dari itu kami menghitung lebih dari 100 itu teridentifikasi konflik kepentingan. Bahkan, teman-teman, saat itu beberapa anggota DPR di Komisi 2 DPR RI sudah mendesak kementerian dalam negeri tidak boleh ada rangkap jabatan di sana.